Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman hari ini kita pas kardiologi ya materinya sedikit agak sedikit agak butuh nalar teman-teman ya karena nanti ada kita bahas tentang EKG sebentar kita langsung aja teman-teman ya tapi tetap nanti ada kata-kata kunci kok tenang aja mungkin cuma butuh nalar sedikit di bagian EKG jadi pertama kita bahas tentang aritmia terlebih dahulu ya jadi aritmia ini adalah kelainan gangguan irama jantung ya intinya selain sinus ritem seperti itu kalau bukan sinus ritem pasti itu aritmia ya cuma aritmia ini payung besarnya kita harus menentukan dia ini apa seperti itu ya sekarang kita lihat secara gampang ya kita lihat ada nadi apa enggak ya seperti itu kalau misalnya ada nadi berarti dia tentukan saja ini bradycardi atau tagi kardi seperti itu ya terus kalau dia sinus bisa sinus bradycardi bisa AV block ya seperti itu terus bisa juga dia sinus tagi kardi AF, SVT, VT, atrial factor nanti kita bahas di belakang ya ini cuma pembagian besarnya aja yang berikutnya kalau dia gak ada nadi kalau gak ada nadi berarti pembagiannya cuma dua antara dia shockable yang bisa di shock sama yang non shockable ya seperti itu kalau shockable ya iramanya kalau gak VT, VF kalau non shockable ya PEA atau ASISM ya ini hanya pembagian awal saja teman-teman ini hanya sebagai kalau kita buka payung besarnya saja oke berikutnya konsep EKG teman-teman ya ini ada cara cepat untuk ngapal untuk cara jawabnya teman-teman ya tapi nanti saya jelaskan di akhir aja ya karena kalau saya jelaskan ini di awal nanti teman-teman gak paham konsepnya ya seperti itu nanti ketemu ganti gambar tiba-tiba bingung seperti itu ya ini nanti saya jelaskan di akhir aja oke pertama kita akan bahas tachycardia, bradycardia, dan arrest teman-teman ya oke pertama kita bahas algoritma lama teman-teman ya kalau algoritma lama masalah tentang kardia arrest dia si epinefrinnya ini mananya si epinefrinnya ini diberikannya disini nih teman-teman ya dia yang pertama pokoknya CPR-CPR-CPR terlebih dahulu ini kalau misalnya yang algoritma lama yang apa itu pemberian epinefrin tapi yang algoritma terbaru teman-teman ya oke begitu kamu sudah langsung menentukan oh ini non-shockable teman-teman ya irama ini non-shockable seperti itu berarti gak bisa di-shock disitulah kamu langsung menentukan epinefrinnya ACET teman-teman ya jadi beda kalau yang disini kita CPR dulu baru epinefrin tapi kalau yang terbaru sekarang dipakainya dia epinefrinnya ACET ya kalau dia iramanya ASISTOL terlebih dahulu tapi tetap langkah pertamanya kita tentukan ini iramanya shock atau non-shock ya seperti itu oke jadi setelah kita CPR yang pertama kali yang kita kita bener-bener raba oh ini gak ada nadi kita CPR sambil kita nunggu ini iramanya apa tetap kita lakukan CPR tapi nanti kalau keluar iramanya apa oh ini non-shockable yang satunya shockable seperti itu kalau non-shockable epinefrinnya ACET ya jadi kita gak perlu nunggu sampai CPR yang kedua siklus baru epinefrin gak perlu ya jadi kita yang terbaru pakai yang ini epinefrinnya ACET diberikan secepat mungkin oke oke oh iya setelah ini kelupakan sebelum kita next jadi kalau misalnya dia VFVT kita bisa lakukan shock ya seperti itu pokoknya iramanya ini shock CPR terus shock lagi CPR lagi shock lagi CPR lagi dia diulangi-ulangi terus teman-teman ya sampai muncul return spontaneous circulation atau sampai ada tanda-tanda kematian kalau misalnya yang yang asistol tadi ya epinefrinnya ACET ya kita cuma bidanya cuma CPR aja oke berapa dosis epinefrinnya dosisnya ini teman-teman ya 1 mg every 3-5 menit seperti itu jadi setiap 3-5 menit kita boleh memberikan epinefrin ya sampai muncul tanda-tanda yang irreversible atau dia tanda-tanda ada return spontaneous for circulation oke ada yang ingin ditanyakan CPR yang terbaru sama yang lama ya jadi baca soalnya teman-teman ya ini orang sudah dilakukan CPR atau belum seperti itu ya kalau misalnya belum dilakukan CPR tetap langkah pertamanya nomor 1 adalah start CPR ya tapi kalau sudah dilakukan CPR ketemu iramanya non-shockable yang kita berikan pertama adalah epinefrin ya sebetulnya karena epinefrin setiapnya sifatnya ACET as soon as possible seperti itu ya oke ada yang ingin ditanyakan kadang ada ini bisa ya ini gampang ya jadi baca soalnya dengan terlebih berikutnya kita masuk ke bradycardi nah ini yang mulai agak sering ketuker teman-teman ya oke jadi kalau kita bradycardi kita ases dulu ini heart rate-nya di bawah 50 ya seperti itu nah pertama yang harus kita lakukan adalah identify and threat underlying cause teman-teman ya jadi kita maintain pattern airway A, B, C ya airway oxygen lalu IV access ya berikutnya kita 12 litre EKG nah nanti keluar nih kita keluar di hitung oh dia beneran bradycardi nih di bawah 50 misalnya 46 nah seperti itu kita nilai dulu kita nilai dulu keadaan klinisnya ya jadi jangan langsung ditata laksana dulu kita nilai dulu keadaan klinisnya ada gak hasia ya apa itu hasia H, hipotensi A, accurately altered mental status atau penurunan kesadaran teman-teman ya penurunan kesadaran S, sign of shock tanda-tanda shock teman-teman ya B, B nya turun seperti itu atau CRT nya kurang dari 2 detik kurang lebih dari 2 detik itu kan tanda-tanda shock berikutnya I, ischemic chest discomfort atau nyeri dada ya yang A terakhir adalah acute heart failure jadi dia ada heart failure apa enggak ya satu aja ada teman-teman ya satu aja ada itu langsung ke atropin ya jadi kita gak usah monitorin satu aja kita langsung memberikan atropin oke tapi kalau misalnya gak ada semua ya monitor dan observasi saja teman-teman ya jadi untuk bradycardia kita nilai dulu hasianya ada apa enggak ya seperti itu berapa dosis atropinnya ini ya versitusnya 0,5 miligram bolus repeatnya setiap 3-5 menit maksimum kita 3 miligram ya oke berikutnya dopamin kalau misalnya gak ada atropin kita bisa kasih dopamin infusion 2-3 mikrogram per kilogram berbadan per minit ya jadi bukan dipolus di dopaminnya epinefrin juga bukan dipolus teman-teman ya diencerkan dalam NACL baru kita drip per minit oke ada yang ingin tanyakan bradycardia oke gak ada kalau gak ada kita masuk ke yang takikardi sekarang ya sifatnya sama teman-teman ya tapi takikardi dia di atas 150 ya kalau takikardi atau takikardi eh sorry takikardi dari 100 yang di atas 150 itu takiaritmia namanya ya sama kayak bradycardia tadi bradycardia di bawah 60 tapi kalau di bawah 50 itu bradyaritmia ya bedanya cuma di kata aritmianya aja oke kalau di atas 150 atau takiaritmia kita pertama tetap ya A B C ya seperti itu lalu kita asesmen pasiennya teman-teman ya kita asesmen pasiennya hasianya ada apa enggak ya seperti itu hipotensi ada apa enggak penurunan kesedaran ada apa enggak send of show-nya ada apa enggak ischemic chest comfort-nya ada apa enggak ya terus ada tanda-tanda heart failure apa enggak seperti itu kalau misalnya ada satu aja ada satu aja ada kita lakukan synchronize cardioversi seperti itu jika dia enggak ada teman-teman kalau no teman-teman kalau semuanya enggak ada harus 55-nya enggak ada kita asesmen dulu dia ini KRS kompleksnya narrow atau wide seperti itu ya narrow atau wide kalau dia di atas 0,12 second berarti dia wide teman-teman yang lebar KRS-nya baru kita lakukan asesmen ulang IV 12 lead terus consider ini teman-teman ya consider anti adenosine consider anti aritmik jangan lupa konsul seperti itu ya tapi kalau dia wide KRS-nya enggak ada yang no yang sempit ya sudah kita bisa melakukan vagal manuver teman-teman ya seperti itu tapi kalau misalnya enggak ada enggak bisa dilakukan vagal manuver contohnya seperti apa yang kontraindikasi indikasi pasien dengan riwayat CVD teman-teman ya seperti itu jadi dia ada riwayat CVD ada riwayat stroke atau perhentan untuk stroke kita enggak boleh lakukan vagal manuver takutnya apa takutnya nanti kita pijat-pijat sini eh plug-nya naik ke atas ya nanti dia kena stroke oke kalau misalnya enggak bisa vagal manuver kita berikan adenosine teman-teman ya ini ini pilihan alternatifnya oke berapa dosis adenosine dosis adenosine 6 mg ya seperti itu oke nah nanti sebelum kita masuk ke narrow atau wide kita jelaskan dulu dosis sinkron dosis kardioversinya ya sekarang yang sering ketukar itu ini dosis kardioversinya ya seperti itu kita tahu nih oh ini harus kardioversi ini ya tapi berapa dosisnya seperti itu nah dosisnya tergantung ini teman-teman ya kalau dia narrow regular berarti dia sempit sempit regular berarti jarak dari RKR-nya sama teman-teman ya regular itu artinya jarak dari RKR sama kalau narrow itu artinya sempit itu kita dosisnya statnya 50 ya sampai 100 Joule gitu kalau dia narrow ilegular berarti dia sempit-sempit tapi dia RKR-nya enggak teratur ya jaraknya enggak teratur ya itu berarti dosisnya adalah 120 sampai 200 Joule ya kalau dia bifasik nih tapi kalau dia pakai monofasik 200 Joule apa beda bifasik sama monofasik ya kalau bifasik kalau bifasik ini dia listriknya bolak-balik seperti itu ya jadi dia ke sini terus nanti balik lagi ke sini tapi kalau monofasik dia listriknya cuma satu arah seperti itu ya nah itu ada disetelan mesinnya teman-teman ya ada disetelan mesinnya jadi kalian pastikan mesin kalian itu bifasik atau monofasik terus gimana kalau dia wide regular wide regular ini berarti dia lebar-lebar tapi dia RKR-nya sama seperti itu ya jaraknya kita cukup kasih 100 Joule aja ya lalu kalau wide irregular berarti jaraknya dia lebar-lebar terus jarak dari RKR-nya gak sama gak beraturan ya itu kita lakukan defib seperti itu oke kalau saya cara ngapalnya gini teman-teman ya kalau wide irregular seperti itu berarti dia wide-nya gak beraturan lah pokoknya wide irregular gak beraturan lah pokoknya seperti ini tapi itu berarti dia defib ya kalau kardioversi kardioversi itu dia harus pas di gelombang R-nya teman-teman ya jadi pas dia di gelombang R-nya terus nah pas dia di gelombang R-nya ini dia langsung ngetrum terus gitu ya seperti itu nah karena yang narrow regular narrow irregular wide regular gelombang R-nya masih kelihatan teman-teman ya ya gelombang R-nya masih kelihatan jadi mesinnya bisa ngebaca oh berarti ini pasti kardioversi seperti itu ya tapi kalau dia sudah wide irregular sudah gak teratur nih bentuknya kayak apa sudah gak teratur teman-teman ya dari R ke R yang gak sama kamu sendiri gak bisa menentukan mana gelombang R-nya berarti mesinnya juga gak bisa menentukan gelombang R-nya seperti itu makanya dipilih defib teman-teman jadi defib itu langsung dipain setrum aja seperti itu ya dia gak menunggu gelombang tapi kalau kardioversi mesinnya akan menunggu gelombang R baru dia ngetrum seperti itu ya nah ini contoh-contoh kelainannya teman-teman ya nanti kita bahas satu-satu di belakang oke ada yang ingin tanyakan di algoritma Taki Cardi Badi Cardi oke kalau gak ada kita mau bahas tentang ini teman-teman ya EKG sebentar seperti itu jadi saya harus berikan ini aja ya saya gambarkan saja karena lupa saya masukkan ke slide-nya oke jadi EKG teman-teman ya EKG pertama teman-teman harus kalau baca teman-teman ya kalau baca pastikan identitasnya ada ya identitas identitas terus tanggal ya dua tanggal oke yang ketiga kalibrasinya ya kalibrasi oke berikutnya setelah itu teman-teman oke sebentar saya gambarin sebentar ya oke oke bentar bentar bentarnya saya gambarin sebentar oke salah bentar teman-teman saya agak kurang pandai gambarin yang kebelah ini gambar EKG normal teman-teman ya anggapnya gambar EKG normal oke pertama kamu pastikan dia identitas ada yang kedua tanggalnya ada yang ketiga kalibrasinya sesuai teman-teman ya kalibrasinya sesuai 5 milivolt 5 apa itu namanya 5 milivoltnya ini ya si apa itu si kalibrasinya 5 milivolt biasanya adanya dimana adanya di awal-awal kertas EKG teman-teman ya jadi kalau kalian lihat di awal kertas EKG ada gambar kayak kotak gitu kotak yang kayak gini bentuknya kotak itu bukan bunyut jantungnya ya itu kalibrasinya teman-teman ya oke berikutnya yang keempat identifikasi ada gak gelombang B ya ada apa enggak itu dulu yang pertanyaannya ya kalau misalnya ada ini ada gak gelombang B kalau misalnya ada teman-teman lihat bentuknya ya dia harus 2 kotak ke atas 2 kotak ke samping ya seperti itu kalau misalnya gak gak ada gelombang kalau ada gelombang B tapi lebih dari 2 kotak di atas berarti itu kelainan teman-teman ya bukan gelombang B normal seperti itu intinya kalau saya cara ngapain gelombang B ini 2 kotak 2 kotak ya seperti itu oke berikutnya teman-teman lihat PR segmennya teman-teman ya lihat PR segmennya ada gak pemanjangan PR segmen ya seperti itu eh PR interval sorry PR interval yang ini nah PR ya dari sini sampai ke R seperti ini teman-teman lihat PR intervalnya ya 5 PR oke ada gak pemanjangan teman-teman ya jadi PR intervalnya ini kalau ada pemanjangan jangan-jangan jangan-jangan ada akhir blok seperti itu yang ke-6 ke-6 teman-teman lihat gelombang K-nya teman-teman ya lihat gelombang K-nya patologis apa enggak patologis apa enggak seperti itu ya patologis gelombang K-nya ini lebih dari sepertiga gelombang R-nya seperti itu ya kalau ini kan gak nyampe sepertiga nih tinggi gelombangnya gelombang R-nya kan tinggi nih seperti itu kalau dia lebih dari sepertiga gelombang R berarti jangan-jangan ada lagi patologis ya berikutnya nomor 7 nomor 7 adalah QRS kompleknya QRS kompleknya dia apa narrow atau enggak narrow atau wide narrow apa enggak seperti itu jadi kita tahu kelainannya ada di mana yang ke delapan kita lihat PR segmennya eh ke PR segmen lagi ST segmen sorry saya kebalik-kebalik terus ST segmen ya ST segmen itu yang ini teman-teman ya nah ini ST ya ada enggak peningkatan ST segmen seperti itu ya atau malah tambah ada down sloping ST segmen atau depresi berikutnya nomor 9 nomor 9 lihat gelombang ST nya teman-teman ya lihat gelombang T nya seperti itu oke setelah teman-teman lihat gelombang T nya ada enggak kelainan seperti itu ya oh ya sorry satu lagi kelupaan teman-teman ya oke dari KRS kompleks ini narrow atau wide nya ini teman-teman lihat ininya teman-teman ya satu lagi dan aksesnya ya dan aksesnya kemana seperti itu karena kita lihat aksesnya dia ini deviasinya kemana seperti itu ya deviasinya seperti apa nanti saya jelaskan di belakang ya ini lihat T wave oke jadi sampai langkah 9 ini teman-teman ya pertama pastikan kalibrasi terus P nya berapa PR interval nya K patologis KRS ST segmen jangan lupa aksesnya sama T wave nya ya jadi kita bacanya urutan teman-teman ya seperti itu berikutnya sadapan seperti itu ya jadi sadapan kan ada banyak tuh teman-teman jadi sadapan dia ada sadapan 1 sadapan 2 sadapan 3 seperti itu ya apa sih sadapan itu teman-teman ya sadapan tuh kayak kamera teman-teman ya jadi teman-teman tuh melihat ini jantung dari sebelah mana seperti itu oke mari kita gambarkan aksesnya sekarang oke pertama sadapan 1 sadapan 1 tuh dari samping sini ya dari samping kiri berikutnya sadapan 2 oke sadapan 2 tuh dari arah sini ya dari arah bawah kiri berikutnya sadapan 3 oke sadapan 3 tuh dari sebelah kanan kiri kanan bawah ya berikutnya sadapan AVR, AVL, AVF teman-teman oke AVR tuh dari sini teman-teman ya dari ujung kanan atas seperti itu berikutnya AVL oke AVL tuh dari ujung kiri atas ya nah yang paling dari bawah tuh AVF oke kalau saya cara ngapalnya gini teman-teman ya AVF, F fibula teman-teman ya R, right L, left seperti itu ya oke tinggal kita bayangkan jantungnya sekarang oke anggap lah ini jantungnya ya seperti itu nah sadapan ini kalau dia arah gelombangnya semakin ke arah sadapan teman-teman ya jadi kalau dia jalan jalan listriknya ke arah sadapan dia akan positif dia akan positif berarti artinya apa artinya dia ke arah sadapan kalau dia negatif berarti dia menjauhi sadapan oke nah kenapa ini penting ini penting biar kita tahu kalian nanya itu apa seperti itu ya contoh paling sederhana teman-teman ya oke melihat P wave sekarang ya gelombang P gelombang P nya kamu lihat di AVR coba oke AVR tuh ada disini nah aksis jantung kan ke arah sini teman-teman ya aksis jantung kan ke arah sini seperti itu kalau dia aksis jantung yang ke arah sini gelombang AVR nya gelombang P nya teman-teman ya gelombang P nya harusnya negatif teman-teman ya kenapa karena dia menjauhi AVR teman-teman ya aksis jantung kan ke arah sini jadi dia menjauhi AVR jadi P di AVR tuh harus negatif teman-teman ya kalau P di AVR positif jangan-jangan kamu masang sadapannya kebalik teman-teman ya jadi kamu kebalik masang masang apa itu namanya masang alatnya kebalik seperti itu Berikutnya sekarang aksis Teman-teman ya Kalau aksis Sebenarnya enak teman-teman Teman-teman tinggal lihat sedapan 1 sama AVF-nya saja ya 1 sama AVF-nya Kenapa penting Melihat sedapan aksis ini ya Karena kita tahu nih ini ada bergeser aksis apa enggak ya Kita lihat dari 1 sama AVF Karena 1 sama AVF ini mengibaratkan Yang 90 derajat ya Yang tegak lurus Jadi kalau misalnya satunya positif nih Satunya positif AVF-nya positif seperti itu ya Berarti aksisnya kemana? Aksisnya di tengah-tengahnya ya Dia sama rata nih Positif-positif seperti itu Oke Saya tulis di mana ya Saya sempat di sini enggak apa-apa teman-teman ya Sorry Kalau yang satunya positif Yang ininya positif Berarti dia normal teman-teman ya Normal Oke Kalau dia yang satunya positif nih Satunya positif AVF-nya dia negatif Seperti itu Berarti dia bergeser kemana? Dia bergesernya ke kiri teman-teman ya Ke kiri Dia bergesernya ke sini Karena dia listriknya ke arah situ semua Seperti itu Yang disini yang pertama menjauhi AVF ya Seperti itu Berikutnya Kalau dia Satunya negatif AVF-nya tapi positif Seperti itu ya AVF-nya positif nih Yang disini dia positif Yang disini dia negatif ya Berarti listriknya ke sini semua teman-teman ya Listriknya ke arah bawah semua Berarti dia jangan-jangan ke Kanan ya Bergesernya ke kanan Gimana kalau dia negatif-negatif semua? Kalau dia negatif-negatif semua Jangan-jangan ekstrim eksis teman-teman ya Jangan-jangan dia ekstrim eksis Dia bisa benar-benar ke sini semua eksisnya Seperti itu ya Jadi Itulah kenapa kita penting mengetahui Arah-ara sadapan teman-teman ya Karena kita bisa menentukan kelainan-kelainannya ya Seperti itu Ada yang ingin tanyakan Masalah sadapan-sadapan ini sama EKG ini Jadi kalau ada OSC baca EKG teman-teman ya Ingat pertama identifitas Dua tanggal Tiga kalibrasinya sesuai apa enggak Lalu empatnya P wave-nya apa enggak Ada apa enggak Habis itu PR interval Kipatologis KRS ST segmen Aksis jangan lupa Sama P wave ya Oh iya satu lagi kelupaan nih Jangan lupa ini teman-teman ya Jangan lupa P wave juga Jangan lupa sekalian ukur ini Ukur Heart rate-nya HR Jadi sudah ketemu P wave-nya Kamu ukur heart rate-nya berapa Seperti itu ya Karena kalau kamu sudah ketemu P wave Kamu bisa nyari Ininya Bisa nyari R-nya pasti ya Ada yang ingin tanyakan sampai sini Oke enggak ada Oke kalau enggak ada kita kembali ke slide Teman-teman ya Oke nah Sekarang kita bahas arterial fibrilasi Teman-teman ya Atrial fibrilasi Kata kuncinya cuma satu Atrial fibrilasi nih teman-teman ya Yaitu apa Irreguler R-nya irregular Maksudnya apa irregular ya Ini Sempit Eh pendek Panjang Pendek Panjang Pendek Panjang ya Seperti itu Jadi dia dari RKR-nya enggak tentu Pendek atau panjangnya ya Seperti itu Kalau ada kayak gini Teman-teman langsung jawab baca Atrial fibrilasi ya Kalau di UKMPD Tapi di kenyataan Di dunia nyata Ya ada banyak Kalian yang juga bikin kayak gini Teman-teman ya Enggak punya Enggak hanya atrial fibrilasi Tapi kalau untuk UKMPD Saya rasa itu khas untuk atrial fibrilasi ya Oke Sekarang tata laksananya Teman-teman ya Tata laksananya Kalau dia unstable tadi Yang ada hasilnya Teman-teman ya Ya cardioversi ya Karena dia Nero ileguler Kalau dia masih Masih stabil Teman-teman ya Ya kita Berikan rate control Atau rhythm control Seperti itu Tapi ada satu hal yang perlu kamu perhatikan Ini ekstra Teman-teman ya Bukannya UKMPD aja Tapi di dunia nyata nanti Teman-teman ya Atrial fibrilasi itu ada yang primer Ada yang sekunder Teman-teman ya Sekunder ini apa Maksudnya ya Sekunder ini dia ada penyakit penyertanya Atau penyakit bawaannya Atau penyakit dasarnya Contohnya apa Contohnya misalnya Keracunan obat Seperti itu ya Atau kelainan elektrolit Seperti itu Kalau kelainan elektrolit Keracunan obat Ya kamu obati penyakit dasarnya Teman-teman ya Nanti kalau itu sudah hilang Baru kamu evaluasi ulang Ini atrial fibrilasi masih ada apa enggak ya Atau kadang sepsis juga bisa bikin Jadi jangan asal langsung main Oh kardioversi Kardioversi Oh rate control Ritem control Enggak teman-teman ya Kita evaluasi dulu Ini primer atau sekunder ya Kalau misalnya penyakit penyertanya Enggak ada nih Bapak ada penyakit apa Enggak ada Ini orang sepsisnya enggak ada ya Minum obat-obatan juga enggak ada Kelainan elektrolit juga enggak ada Jangan-jangan dia primer Yang primer ini baru kamu lakukan Kardioversi atau rate control Atau ritem control Teman-teman ya Seperti itu Tapi jangan lupa Konsul teman-teman ya Ini bukan ranah kita ya Rate control contohnya apa CCB non-hididopiridin Atau beta blocker Digoxin seperti ya Kalau ritem control Ya bisa obat-obatan ini ya Amiodaron Seperti ini Oke Ada yang ingin tanyakan Atrial fibrilasi Nah ini ya Karakteristiknya Tidak ada gelombang P Terus dari RKR-nya nih Enggak beraturan ya Kadang dia pendek Kadang dia panjang 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 pendek lagi ya Seperti itu Dan QRS-nya pasti sempit teman-teman ya Kenapa QRS-nya sempit Karena dia masih melalui Avinode Seperti itu ya Jadi Avinode-nya melindungi Si Si Kedrikalnya Ada yang ingin tanyakan Enggak ada ya Oke ingat ya Kalau di dunia nyata Di dunia kerja nanti Kamu kalau Ketika Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tadi keputusan Sampai mana teman-teman Sampai yang anti-koagulan bukan Halo Tata laksana dok Tata laksana ya Oke Tata laksananya tadi Sesuai ini teman-teman ya Sesuai kamu bedakan terlebih dahulu Atrial fibrilasinya ya Jadi kalau misalnya dia Primer Kalau misalnya dia primer Enggak ada kelainan penyertanya Teman-teman ya Bener-bener gak ketemu nih Penyakit penyertanya apa Berarti dia primer Baru kamu lakukan rate control Sama rhythm control ya Seperti itu Kalau rate control Contohnya bisa pakai CCB non-hidropiridin Bisa kasih beta blocker ya Kita maksimal Doter umum Cuma boleh ngasih beta blocker Seperti itu ya Oke Kalau misalnya Dia butuh rhythm control Pakai amiodaronya Tapi doter umum Biasanya gak Jarang ya Pakai ini ya Karena harus sesuai dari Advice SPJP-nya Tapi kalau dia sekunder Teman-teman ya Kalau dia sekunder Berarti ada penyertanya nih Bisa karena keracunan Atau elektrolitnya Oke Atau satu lagi Ada Sepsis Ini paling sering ya Tiga ini paling sering nih Nah kita tata laksananya apa Tata laksananya Obati dulu penyakit penyertanya ya Jangan di Kasih Siapa tuh Tata laksana-tata laksana Ini terlebih dahulu ya Apalagi kardioversi Tapi kalau kamu yakin Ini gak ada penyakit penyertanya Baru kamu boleh tata laksana Create control Atau item control ya Ya jangan lupa Konsul terlebih dahulu Ke SPJP Nah Berikutnya ini Tata laksana untuk Anti-keagulannya Kenapa butuh anti-keagulan Karena si atrialnya Kan jadi Cuma geter-geter aja tuh Nah Darahnya kan stasis Teman-teman ya Dia bisa bentuk trombus Atau embolus Bahayanya Kalau itu embolusnya Nanti jalan Itu bisa bikin stroke ya Jadi kita boleh Memberikan anti-keagulan Terus Sementara Jawaban dari konsulannya Biasanya kita pakai aspirin Teman-teman ya 80-320 Tergantung kebutuhan nanti Kalau saya biasanya mulai Di 80 Kalau dia high-risk Teman-teman ya Kalau dia high-risk Baru saya biasanya kasihnya Lebih ya Sampai 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 Misalnya dia butuh Dia sudah high-risk Bener teman-teman ya Sudah high-risk Bener Sudah sampai Ada riwayat DM Ada riwayat Atrial disease Ada riwayat Jentung koroner Kita bisa pakai Anti-keagulan ya Bisa pakai heparin Tapi jarang ya Teman-teman ya Biasanya sih Kita sudah dapat Advice dari SPJP-nya ya Tapi kalau KMPD Kalau misalnya dia ada Tata-tata Laksana penyertanya Boleh Kamu berikan Anti-keagulan ya Biasanya paling sering Adalah heparin Ada yang ingin tanyakan Atrial fibrilasi Tidak ada Kalau tidak ada Kita masuk ke Atrial flutter Atrial flutter ini Mirip-mirip Atrial fibrilasi Tapi bedanya Atrial flutter ini Dia masih berdenyut Dia ini masih berdenyut Tapi denyutnya itu Banyak Seperti itu Dan dia teratur Jadi dia denyutnya teratur Terus Masuk lagi Masuk ke ventriclenya Denyutnya teratur lagi Masuk ke ventriclenya Karena denyutnya teratur ini Dia bikin Sebutnya Jadi Namanya South tooth Karena denyutnya teratur Jadi masih ada gelombangnya Kalau yang atrial fibrilasi tadi Dia denyutnya tidak teratur Gelombangnya hanya geter-geter saja Jadi tidak kelihatan gelombang Apa yang membedakan Sekarang atrial flutter Dengan Atrial fibrilasi Kalau dari south toothnya saja Itu kurang tepat Karena ada atrial fibrilasi Yang bentuknya Seperti ada south tooth Ini juga ada Yang membedakan itu Cuma satu Yang jadi poin pentingnya Yaitu ini Regular Jadi dia terjerat dari R ke R Itu sama R ke R itu sama Jadi dia tidak ada yang pendek Tidak ada yang panjang Dia jaraknya sama Nah kalau ada yang tidak sama jaraknya Meskipun ada south toothnya Meskipun ada south toothnya Tapi jarak R ke R nya tidak sama Itu jangan jawab atrial flutter Salah ya Karena atrial flutter itu R ke R nya harus sama Kalau R nya R ke R nya tidak sama Pertimbangkan ini atrial fibrilasi Sekarang bagaimana Tata laksananya Seperti itu ya Kalau hemodinamiknya Stable teman-teman ya Ya sudah Kita bisa pakai Rhythm control Atau kita bisa hanya Ini saja ya Hanya YNC saja Tapi kalau misalnya Hemodinamiknya tidak stable Ya elektrokardioversia Tata laksana Pakai aritmia tadi Ada ingin tanyakan Atrial flutter Intinya itu teman-teman ya Atrial flutter R ke R nya Harus sama ya Kalau tidak sama Berarti bukan atrial flutter Meskipun ada south tooth Ya seperti itu Jadi south tooth jangan jadikan pegangan ya Kapan kardioversi elektrik Tidak boleh dilakukan Nah ini jadi bahan pertimbangan ya Pertama Dia ada riwayat Ini teman-teman ya Ada ketahuan embolus Ada trombus besar Seperti itu Jadi dia ada Ada embolus besar Dari hasil Apa itu namanya Dari hasil Eko kardionya Itu tidak boleh di kardioversi Teman-teman ya Karena apa? Kalau itu di kardioversi Teman-teman Itu dia bisa bikin Embolusnya lepas Terus jalan Itu jadi repot Kalau itu jalan Tapi kalau untuk dokter umum Teman-teman ya Kalau untuk dokter umum Kalau misalnya Tidak ada SPJP Teman-teman ya Kalau misalnya Tidak ada SPJP Tidak ada SPPD Kita boleh melakukan kardioversi Setelah kita punya Sertifikat ACLS Teman-teman ya Tapi kalau di rumah sakit Kalian ada SPJP Ada SPPD Hubungi terlebih dahulu Jangan asal Langsung main setrum aja Seperti itu Takutnya ada embolus Di situ ya Apalagi Atrial Atrial Fibrilasi Sudah lama nih Bu Kapan rasa Deg-deganya mulai dirasakan Udah dari 2 hari yang lalu Dok Seperti itu ya Waduh Jangan-jangan ada embolusnya Seperti itu ya Kalau ada embolinya Kamu setrum Terus pindah jalan Embolinya Sudah ya Seperti itu Jadi tidak boleh disetrum Kalau kita ada embolinya ya Dari ekokardionya Ada yang ingin tanyakan lagi? Oh ya Satu lagi Kapan tidak boleh dilakukan Pada gelombang-gelombang Yang non-shockable Teman-teman ya Gelombang-gelombang non-shockable Itu tidak boleh disetrum Kenapa Kembali disetrum Nanti saya jelaskan ya Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada ya Jadi kalau konsepnya Sudah lebih dari Sudah lebih dari 1 hari ya Jangan ya Jangan-jangan Udah teman-teman Embolus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya